Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Pada video ini kita akan membahas tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Berikut adalah contoh upaya menyarankan lingkungan yang dilakukan oleh Pak Jajan. Dengarkan cerita berikut ini. Perjalanan ke desa Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajan namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun. Jawab Pak Jajan. Pak Jajan mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajan memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajan bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak. Ditumpuk, dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas, Pak Jajan. Nah, sekarang anak-anak silahkan baca kembali teks cerita perjalanan ke desa dalam hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, anak-anak sudah membaca ceritanya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajan adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Jadi, itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan. Dan dari petualangan itu, ternyata Dayu dan teman-temannya lebih sadar dan semakin peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, sekarang, apakah kalian sudah bersikap peduli terhadap lingkungan? Lalu, upaya apa yang sudah kalian lakukan dalam menjaga kelestarian sehingga sumber daya alam tetap seimbang? Mari kita bersama-sama bersikap peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, bersikap bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat selalu.